untuk yang mana yang bolongnya nah yang bolong itu yang itu tuh bisa kelihatan kan teman teman itu burung-burung pada lepas sana nah itu tuh nah itu lepas salah ada beberapa ya tapi beberapa burung juga pernah kabur tuh selamat menikmati halo apa kabar jumpa lagi dengan saya Margo Apiari nah buat teman-teman semua sudah lama saya jarang mengupload tentang seputaran dingin apiari itu mungkin karena ada beberapa cerita yang akan saya sampaikan tapi sebelum itu jangan lupa tombol subscribe serta lonceng notifikasinya ditekan dulu karena itu gratis baiklah teman-teman kenapa saya jarang mengupload apiari ya seputaran dunia apiari itu mungkin mungkin karena ada sebuah kejadian ini antara sedih atau senang dikarenakan semua berhubungan dengan kebebasan sebuah ekosistem atau burung itu sendiri nah dalam apiari yang saya miliki ini kan ada beberapa burungnya nah itu kebetulan beberapa minggu kebelakang itu ada sebuah insiden yaitu burung itu pada kabur dikarenakan ada sebuah jaring yang sudah lapuk ya mungkin itu terkena panas ekstrim pada waktu sebelum-sebelum musim hujan gitu ya jadi si jaring itu kepanasan melalai akhirnya getas nah itu sehingga ada sebuah lubang yang mana burung itu bisa melepaskan diri dalam hati saya kadang-kadang ada terasa sedih gitu karena saya tidak bisa melihat burung itu lagi tapi di sisi lain saya merasa bahagia karena burung itu bisa bebas jadi yang tersisa sekarang hanya beberapa burung ini itu yang masih setia yaitu burung jalak jalak hitam dengan jalak ini suren tapi mungkin saya merasa bahwa sudah lah yang penting saya sudah merasa bahagia dengan apa yang terjadi kemarin burung-burung itu masih ada yang setia karena memang burung ini saya beli dari kecil dari peternakan sedangkan yang itu kan ada beberapa dari teman yang itu yaudah nggak apa-apa yang penting saya masih ada burung yang tinggal dalam api hari ini nah buat teman-teman jadi mudah-mudahan kedepannya kalau misalkan punya api hari bisa menggunakan material jauh lebih bagus lagi kalau misalkan apa untuk api hari-api hari yang dimensinya jauh lebih besar mungkin itu jadi pertimbangan kedepannya ketika akan membuat ini burung jalak ini adalah burung yang sekarang masih setia karena memang itu dari sebelum api hari dibuat burung ini sudah ada saya beli dari kecil dari pertama kali mungkin sekitar satu atau dua bulan lah gitu saya beli beli itu dan sekarang dia sudah mau mengangkut saya juga heran ini antara mau bertelur atau enggak karena itu cuma ada itu jalap hitam sana tuh ada jalap hitam udah tahu memang berjodoh atau enggak nah terus ada lagi ini burung yang masih tinggal di sini yaitu burung puyuh bonggong puyuh bonggong itu ya itu masih tetap setia berada di tapi hari ini coba lihat teman-teman itu sebenarnya mau apa ya ya udah kayak mau bertelit itu cuman saya nggak tahu ini burung jantan atau betina itu bukan kabur sih keluar dari api hari ini tapi balik lagi kesini balik lagi masuk lagi saya nggak pernah nyari sama ini udah biarin aja kalau misalkan burung itu masih mau tinggal di sini ya Alhamdulillah gitu dan ada lagi satu burung kan ada lima ya burung puyuh bonggong itu satu pasang terus burung ini burung jelak suren dan jelak hitam yang tadi setelah ada satu lagi yaitu kutilang sutra itu cuman satu padahal itu bolong tuh yang yang tadi eh saya ceritakan itu padahal bolong tapi alhamdulillah yang burung kutilang sutra itu yang kejantannya tidak keluar dari api hari ini jadi buat temen-temen mungkin itu cerita antara suka dan luka yang saya alami yaitu tergantung kita menyikapinya tapi mudah-mudahan mereka di luar sana bisa berkembang biak lagi bisa jauh lebih sehat lagi harapan saya seperti itu dan untuk saat ini saya tidak akan merenovasi api hari ini karena memang ada rencana kedepannya sih ya doakan saja temen-temen semua ini rumah mau direhab jadi untuk sementara jadi siapa si api hari saya eh segini aja dulu biarin lah ya ini burung cuma segini aja ini pun udah sangat bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baiklah temen-temen semua sampai disini dulu video kali ini karena memang cuaca agak mendu то ini ini terima kasih sudah menyaksikan jumpa lagi di next video tetap semangat salam sukses dan selamat menikmati